Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecocokan adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mulai menjalin hubungan serius dengan seseorang Pasalnya penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang bertemu dengan calon pasangannya mereka secara tidak sadar menguji kecocokannya dengan pasangannya Kecocokan tidak selalu berarti bahwa Anda dan pasangan memiliki sifat hobi, minat, dan pandangan yang sama Tetapi soal apakah kalian berdua dapat berkomunikasi secara efektif untuk mengatasi perbedaan yang ada Lalu bagaimana cara mengukur tingkat kecocokan kita dengan pasangan kita? Alangkah baiknya Anda memilih sendiri apakah Anda dan pasangan Anda cocok atau tidak? Berikut 10 poin yang menandakan Anda cocok dan serasi dengan pasangan Anda Semakin banyak poin yang sesuai maka Anda mungkin semakin cocok 1. Interaksi positif Meski tidak selalu interaksi positif antara Anda dan pasangan harus lebih banyak daripada konflik dan pengalaman negatifnya Interaksi positif ini secara tidak langsung akan mengumbuhkan rasa saling menghargai dan keterlibatan aktif satu sama lain Ketika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain Anda mungkin merasa dapat menjalin hubungan yang lebih dalam dengan mereka Interaksi positif ini akan membuat Anda merasa bersemangat untuk berbagi lebih banyak tentang diri Anda kepada mereka Selain itu, Anda juga membuka diri untuk belajar dan mengenal lebih banyak tentang mereka 2. Nilai-nilai yang sama Salah satu indikator utama kecocokan adalah memiliki pandangan dan nilai yang sama dalam hal-hal penting Seperti keluarga, pekerjaan, gaya hidup, ruangan, kehidupan sosial, politik, agama, spiritualitas, etika, dan pandangan dunia Memiliki sikap yang sama dengan pasangan Anda akan mempengaruhi kebahagiaan dan kepuasan hubungan yang lebih besar Sementara itu, memiliki sikap yang berbeda dengan pasangan Anda Mungkin akan berpengaruh pada tingkat stres, konflik, dan depresi yang lebih besar 3. Memiliki tujuan jangka panjang yang sama Tanda lain dari kecocokan adalah menginginkan hal yang sama dalam hidup dan hubungan Anda Jika Anda dan pasangan memiliki tujuan jangka panjang yang selaras Anda dapat bekerja bersama-sama untuk mencapainya Di sisi lain, jika Anda dan pasangan menginginkan hal yang berbeda Anda mungkin akan lebih sering berselisih paham satu sama lain 4. Ketertarikan Fisik Ketertarikan fisik dan chemistri satu dengan yang lainnya adalah unsur penting lain yang sangat berpengaruh pada kecocokan Di sisi lain, ketertarikan fisik juga dapat berkembang dan tumbuh seiring berjalannya waktu Di antara orang-orang yang memiliki kecocokan secara emosional dan intelektual Serta memiliki banyak kesamaan minat Namun penting untuk diingat bahwa ketertarikan fisik saja tidak boleh disalahartikan sebagai suatu kecocokan Terkadang, karena terlena dengan poin satu ini beberapa orang seringkali menabaikan tanda-tanda ketidakcocokan lainnya 5. Keselarasan Emosional Untuk menjadi kompatibel, Anda dan pasangan Anda harus selaras secara emosional satu sama lain Hal ini melibatkan keselarasan emosi satu sama lain Dan melibatkan adanya kesesuaian terhadap perasaan satu sama lain Keselarasan emosional ini dapat membantu Anda mengembangkan hubungan Anda yang lebih mendalam antara satu sama lain 6. Selera Humor Yang Sama Memiliki selera humor yang sama dan menemukan kegembiraan dalam kebersamaan satu sama lain dapat berkontribusi pada kecocokan Tawa dan keceriaan dapat membantu menciptakan dinamika hubungan yang positif dan menyenangkan 7. Kejujuran Indikator lain dari kecocokan adalah merasa nyaman dengan apa adanya diri Anda saat bersama dengan pasangan Anda Akan sangat menyenangkan jika Anda merasa bisa menjadi diri Anda yang sebenarnya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi saat Anda berada di dekatnya 8. Saling Mendukung Tidak apa-apa jika Anda dan pasangan Anda tidak memiliki preferensi hobi dan minat yang sama Yang penting adalah Anda dan pasangan Anda dapat saling mendukung dan mendorong hobi serta minat satu sama lain Hal ini akan memberi kesan saling menghormati dan mengakomodasi antara preferensi Anda dan pasangan Anda 9. Komunikasi yang efektif Agar dapat menjadi pasangan yang serasi, Anda dan pasangan harus bisa berkomunikasi secara efektif Ini berarti, Anda dan pasangan Anda mampu untuk memahami dan berbicara dalam bahasa cinta satu sama lain Berkomunikasi secara konstruktif dan efektif akan mampu mengelesaikan konflik di antara kalian berdua Anda akan bisa mendengarkan pasangan Anda menemukan solusi bersama dan membuat kompromi untuk satu sama lain 10. Penerimaan Meskipun pasangan Anda mungkin memiliki banyak kualitas yang positif dibandingkan dengan Anda sebagai manusia kita semua juga memiliki beberapa kekurangan Kecocokan sejati berarti menyadari kekurangan pasangan dan berusaha untuk menerima mereka apa adanya Selama kekurangan dan ketidakkesempurnaan itu tidak menimbulkan kerugian yang disengaja dan berdampak pada hubungan Anda Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!